Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan internal terkait dengan kasus punu diri mantan Kepala BPN Denpasar dan Kepala BPN Badung Trinugraha pada Senin 31 Agustus 2020 kemarin. Wakil Kepala Kejati Bali, Asep Mariono pun mengaku pihaknya siap untuk diperiksa memberikan keterangan secara terbuka. Untuk penyidik perkara gratifikasi yang menyeret Tri ada lima orang penyidik, mereka siap diperiksa untuk mengungkap kasus ini. Mengenai adanya unsur kelalaian pihak Kejati dalam prosedur pemeriksaan, Wakil Kepala BPN mengucapkan jika pihaknya sudah melakukan pengledahan. Pengledahan badan dan isi tas dilakukan terhadap Tri dan penasehat hukumnya saat akan diperiksa. Dilansir dari Tribun Bali, diketahui Tri diduga melakukan bunuh diri menggunakan senjata api di toilet lantai 2 Kejati Bali pada Senin 31 Agustus 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Peristiwa itu terjadi sesaat Tri akan dikiring dari lantai 2 menuju mobil tahanan kejaksaan yang sudah menunggu di halaman depan Kejati Bali. Tri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan kreatifikasi persertifikatan kalah menjabat sebagai kepala BPND Pasar dan Badung, serta terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!